Halo teman-teman selamat datang di channel gua jadi video kali ini beda dari biasanya ya jadi kalau biasanya itu gua tuh bikin video tutorial nah jadi video kali ini gua tuh bakalan eh apa ya sharing sharing eh kenapa gua tuh udah mulai menabung emas gitu kan Nah jadi gue tuh keinget dulu satu tahun yang lalu ya gue cek harga emas tuh ah sekitar 900-an ya hampir sejuta lah 970 gitu Nah sekarang tuh harganya udah 1,3 untuk programnya temen-temennya jadi ya menurut gua tuh ada kenaikan lah kenaikannya tuh dalam waktu satu tahun itu cepat banget gitu Nah jadi disini gua akan sharing nah jadi gua tuh nabungnya di Tokopedia temen-temennya kenapa pilih Tokopedia ya karena mungkin biar enggak ini aja sih enggak nambah-nambah aplikasi di handphone jadi sama aja sih sebenarnya kalian mau nabung emas dimanapun itu sama aja bisa di Shopee juga tapi disini gua tuh lebih pilih Tokopedia Nah jadi di Tokopedia tuh untuk nabung emas itu ada di menu sini temen-temen ya di keuangan di sini nah Hai terus disini investasi ada reksadana ada emas nah disini gua tuh coba untuk nabung emas ya Hai nah disini ada dua emas temen-temennya ada peluang ada pengadaian nah dan gua tuh lebih memilihnya di pengadaian Nah kenapa enggak mil di peluang ya karena ini pandangan gua aja ya karena di pengadaian tuh kantor cabang itu dimana-mana lah temen-temennya jadi mudah lah untuk di temukan gitu bukan berarti peluang jelek sama aja sih sebenarnya cuman pandangan gua aja yang kayak gitu nah tadi gue tuh top up emas tuh sekitar 100.000 ya temen-temennya nah disini ya tadi 100.000 dia tuh jadinya 95.000 nah oke jadi disini gua akan lihatin kalian ya nah disini grafik harga emas nah ini harga beli ya kita 7 hari nah disini aja pada tanggal 26 Juli itu dia tuh harga belinya tuh sekitar sekitar 101.305.000 sekarang tuh udah tanggal 1 nah udah sekitar 1.346.000 naik sekitar 41.000 temen-temennya dalam waktu 7 hari doang nah jadi kenaikan itu sekitar 3,15% disini nah jadi Hai eh kita lihat grafik satu tahun yang lalu itu nah disini teman-temannya 900 dan sekarang itu udah udah sekitar sekitar 300.000 1.346.000 jadi naiknya tuh cepat banget nah sementara harga jualan juga seperti itu teman-temannya disini sekitar eh eh Hai satu tahun yang lalu tuh 944 nah sekarang tuh udah 1285 nah Hai jadi naikannya yang sangat cepat teman-teman dalam waktu satu tahun doang nah jadi kenapa nah jadi disini gua akan memberikan pemahaman teman-temannya jadi kalau menabung emas itu ibaratkan kalian cuman kalian nabung uang nah kalian nabung uang itu misalkan 1 juta kalian nabung 1 juta itu sampai 5 tahun kedepan uang itu bakal tetap jadi 1 juta teman-teman uang itu bakal tetap jadi 1 juta nah kalau emas ya dalam waktu satu tahun aja kalian nabung ibaratkan 1 juta nah di tahun ini tahun depan itu dia tuh kurang lebih bakal naik sekitar 200.000 teman-temannya jadi eh emas itu tidak inflasi teman-temannya tidak mengalami inflasi koreksi kalau salah karena gua juga pemula teman-temannya gue sharing sharing aja disini teman-temannya dan disini juga di tokopedia ini mudah teman-temannya mudah untuk beli dan mudah untuk menjual nah disini kalau misalkan gua jual emas sini saldo yang bisa jadi jual itu Rp55.000 nah mungkin eh harus ada saldo yang tertinggal di dalam gitu ya harus saldo ada minim gitu nah jadi kayak gitu teman-temannya jadi sebenarnya cara buka rekening di pengedayaan juga itu mudah banget nah jadi kalian yang punya KTP itu sudah bisa menabung di tokopedia teman-teman kayak gitu nah jadi misalkan kalau ada kenaikan nanti gua bakal sharing lagi teman-teman jadi kalian yang dapat video ini mungkin kalian bisa subscribe untuk kedepannya gitu oke jadi ya lumayan lah ya daripada gua yang simpan uang gua di tabungan itu satu tahun kedepan tuh bakal satu juta doang nggak nambah gitu sementara harga barang itu makin lama makin naik ya nah kayak gitu teman-teman itu yang namanya inflasi nah jadi uang kita semakin melemah dan harga barang semakin naik nah kalau emas dia nggak teman-teman ya itu stabil nah sebenarnya emas ini nggak ibarat itu emas itu nggak ini dia itu nggak apa nggak naik harganya ya teman-teman ya tapi stabil kenapa naik disini ya karena uang kita yang mengalami penurunan teman-teman kayak gitu itu pemahaman gua ya koreksi kalau salah teman-temannya nah misalkan gua kasih analogi deh satu tahun yang lalu nah disini satu tahun yang lalu misalkan kita beli itu emas tuh di sekitar eh 989 nah sekarang kita beli ini kan kita beli ya nah setahun setahun kedepan kita mau jual nah kita perginya ke harga jual teman-teman ya harga jual 1285 jadi kita uang kita tuh mengalami naikkan sekitar ya 300-200an teman-temannya dalam waktu satu tahun doang bayangin jika kalian lima tahun menyimpan uang kalian emas gitu waktu bakal jadi berapa teman-temannya nah jadi emas itu kebalkan inflasi dan yang ini teman-temannya nah jadi kayak gitu dan buat kalian mau buka rekening di Tokopedia pengadaian ini syaratnya kalian tuh wajib punya KTP teman-temannya kalau kalian nggak punya KTP itu nggak bisa nah jadi minimal nabungnya juga itu mulai dari 5000 mulai dari 5000 dan satu lagi eh emas ini kalian nggak nggak bisa gitu maksudnya kalian tuh nabung semua uang kalian disini Hai tanpa kalian sisahkan uang darurat gitu jadi itu nggak boleh kayak gitu teman-teman ya karena harga jual itu nggak selalu Hai misalkan kalian beli sekarang itu di harga harga beli beli sekarang ya 1.346.000 harga beli Nah sekarang kalau kalian jual sekarang itu dia masih di sekitar 1.285.000 jadi kalian tuh bakal minus nah jadi kalian tunggu-tunggu aja buat kedepannya jadi dia ke bakal naik terus nah jadi sekian untuk video kali ini mungkin kalau kalian punya pandangan sendiri kalian bisa komen kita sharing aja di sini gua nggak maksud ngajarin kalian kita sharing di sini teman-teman terima kasih